Hai guys, welcome to the last screen. Taukah kalian kenapa sampai detik ini pemilik dari Stuck Tower itu dirahasiakan oleh Marvel? Taukah kalian juga kenapa di multiplayer saga ini terkesan terlalu banyak plot hole yang disengaja? Jawabannya tentu saja karena Marvel sedang berusaha untuk menyelipkan varian dari Kang the Kankarar untuk masuk di setiap proyek film dan juga seris Marvel supaya ketika nanti mereka menacikan Avengers Kang Dynasty penonton akan berdiri tepuk tangan. Gila, jenius banget. Ternyata selama ini gue nggak sadar ada Kang di setiap proyek-proyek MCU. Wah, gila. Tapi semua itu hancur lebur gara-gara kasus dari Jonathan Majors. Jadi, Kevin Feige, Marvel, Disney harus menggunakan plan B salah satunya adalah mendatangkan Dr. Doom untuk menyelamatkan Multiverse Saga. Sebenarnya, belum ada kata menyerah dari Marvel. Mereka masih melanjutkan Multiverse Saga dan tentu ada beberapa desa-desus kalau Avengers 5 ini bukan lagi berjudul Kang Dynasty melainkan sudah diubah menjadi Secret Wars Part 1 dan juga nanti yang Avengers 6 akan diubah menjadi Secret Wars Part 2 karena berkaca kayak Infinity War, Endgame itu kan punya dua part yang benar-benar satu kesatuan seperti film yang dipecah menjadi dua. Itu juga akan terjadi dengan Secret Wars yang kabarnya punya durasi 5 jam lebih. Nah, di video kali ini mari kita bahas terkait dengan rencana Marvel ini kalau kita berandai-andai judulnya masih Kang Dynasty di Avengers 5 isu tersebut ternyata salah maka Marvel masih bisa menyelamatkan Kang meskipun nanti bakal di-recast atau bahkan menghilangkan wajah dari Jonathan Majors bahkan mungkin menghilangkan varian dari Huriman sendiri sebenarnya ada satu sosok varian Kang yang justru para varian dari Kang Dynasty tersebut tidak menyadari sebenarnya ada lho varian dia yang terjebak di abad ke-21 Yap, sosok ini adalah Mr. Grippan Mr. Grippan ini harus terjebak ke abad ke-21 akibat fenomena yang namanya Glish Timestream Nah, Glish Timestream ini tidak disadari oleh varian Kang utama karena dia sedang melakukan perjalanan multiverse tiba-tiba terjadi Glish Nah, siapa sangka Kang ini justru membelah menjadi dua bagian Nah, Kang yang satu ini justru terjebak di abad ke-21 dan dia tidak bisa kemana-mana sampai detik ini dan dia sedang mencari cara untuk bisa keluar dari abad ke-21 ini Jadi, kita benar-benar berprasangka dan juga punya teori jangan-jangan Mr. Grippan ini sudah eksis sejak penyerangan Chitauri di New York oleh para Avengers karena di dalam komik di 2015 All New All Different Avengers itu diceritakan kalau Mr. Grippan inilah yang menjadi penyebab datangnya Chitauri banyak ke bumi karena dia bekerjasama dengan generalnya Chitauri untuk membuka portal masuk ke bumi Nah, di Love Action bukan Mr. Grippan justru yang membuat Chitauri datang ke New York justru adalah sosok Loki Nah, kalau bisa aja nanti dibuat ceritanya kalau sebenarnya Mr. Grippan lah dibalik dari Loki itu sendiri Jadi, dibalik Chitauri, dibaliknya ada Loki dibaliknya lagi itu sebenarnya ada kekuatan intelektual dari Mr. Grippan Jadi, wow, variant Kang ini sangat menarik Menariknya lagi adalah sekali seperti yang kita bilang di awal bahwa Mr. Grippan ini tidak disadari oleh variant dari Kang itu sendiri Jadi, ini nyambung banget dengan kejadian di Loki Season 2 dimana Loki kan ketika menghadapi Hugh Remains Hugh Remains bilang, varian ku banyak loh lu mau menghabisi semua variant saya Terus, si Loki bilang, akan ku habisi satu persatu one by one Akhirnya, disana ketika Loki menguasai Multivars menjaga pohon Multivars kemudian di akhir scene dari Loki Season 2 kita melihat B-15 ini sedang mendatangi Morbius kemudian Morbius bilang ini ada tanda-tanda bahwa ada variant dari Hugh Remains lagi tapi udah di kalahkan oleh superhero di bumi yaitu, itu adalah Kang Warrior yang ada di film And Man and the Waps Quantumania dia kan kalah akhirnya TV akhirnya dengan wajah-wajah lah yaudahlah, akhirnya hilang lah si variant itu gue menduga bahwa sebelum adegan pertemuan antara B-15 dan juga Morbius ini ada usaha yang sangat-sangat kuat dari para TV untuk membantai semua variant dari Hugh Remains satu persatu mereka mengejar dan sampai ke detik ini itu adalah variant terakhir yang mereka temukan dan setelah itu hilang gitu aja itu adalah salah satu jalan yang menurut gue kalau mereka benar-benar pengen menghapus title Kang Dynasty di Avengers 5 tapi apakah Kang Dynasty nya benar-benar hilang? memang Kang yang kita lihat di ending dari And Man and the Waps Quantumania tersebut bisa dihilangkan oleh TVA tapi sebenarnya jauh sebelum itu ada sosok variant Kang lain tentu saja Mr. Gripen ini inilah cara yang paling tepat menurut gue kalau Marvel belum mau buru-buru memunculkan Dr. Doom belum mau buru-buru memunculkan Beyonder jadi solusinya adalah mencari variant Kang yang tidak terdeteksi dengan wajah yang berbeda yang juga tidak disadari oleh Kang itu sendiri tapi tiba-tiba mengancamnya luar biasa dan sosok Mr. Gripen ini sudah gue bahas di video sebelumnya ini bisa saja potensinya menjadi villain dari Spiderman keempat tapi menurut gue jauh-jauh hari kalau mereka pengen memunculkan Kang yang lain dengan wajah yang lain main aman karena juga sempat gue bahas di video sebelumnya ada kontrak dari Marvel kepada Jonathan Majors ini bahwa kontraknya berisi bahwa Kang itu diperankan dengan wajah dari Jonathan Majors saja nggak boleh ada orang lain nggak tahu apakah itu berlaku ketika dia membuat masalah kayak gini apa bisa dibatalkan atau nggak andai saja nggak bisa dibatalkan solusi utamanya adalah memunculkan Mr. Gripen ini yang ternyata diam-diam sudah campur tangan dari awal bahkan dari awal terbentuknya Avengers itu sendiri karena di dalam komiknya Mr. Gripen ini ketika dia terjebak di abad ke-21 dia ini tidak punya alat canggih kan tiba-tiba terjebak tapi kesadarannya itu masih ada kesadaran dari Kang dan akhirnya dia ingin menguasai bumi ini dengan cara menjadi pengusaha yang sangat sukses sehingga menjadi pengusaha yang korup menjadi pengusaha yang jahat dan dia melakukan berbagai cara agar bisa menguasai New York tentunya makanya di dalam cerita komiknya dia membeli stack tower dari stang industri jadi benar-benar di cerita komiknya jelas bahwa Mr. Gripen lah yang membeli stack tower bukan Kingpin bukan juga Mr. Fantastic karena sampai detik ini memang teori yang paling kuat siapa yang membeli stack tower adalah Kingpin karena dia udah hadir beberapa kali tapi apakah Mr. Gripen bisa dilupakan begitu aja apakah ini juga langkah tersembunyi plan B dari Marvel jadi jelas setelah lama tinggal di abad ke-21 Mr. Gripen ini sadar bahwa untuk menguasai dunia dia hanya cukup menjadi kaya raya dengan begitu dia bisa membeli teknologi membeli peralatan canggih sehingga ya pada dasarnya kesadaran Kang itu tetap membuat dia bisa mungkin mendapatkan ilmu-ilmu tertentu kalau dalam komik dia ini bisa menciptakan portal yang mendatangkan para zombie melawan para Avengers kemudian juga bisa melemparkan Nyolnir ke masa depan dengan portal yang tersebut jadi menarik banget kalau membuat Mr. Gripen jadi the next Kang yang akan mengganti Kang nantinya dengan wajah yang berbeda tentunya orang dibalik semua ini orang yang tidak disangka-sangka menjadi musuh tiba-tiba menjadi musuh utama nantinya yang ada di Kang dinasti atau di Avengers ke-5 nanti jadi gue antusiasi dengan teori ini meskipun gue tahu bahwa baru-baru ini Marvel tengah mencoba untuk mendatangkan Dr. Doom tapi kalau memang Dr. Doom gak jadi tampil menurut gue salah satu solusi terbaiknya adalah si Mr. Gripen karena memang selain juga dia manusia biasa dia juga udah lama menyusup di antara dunia abad ke-21 tapi dia juga punya pengetahuan dari Kang dan dia adalah yang terkuat di antara yang lain yang justru tidak disadari oleh varian dari yang lainnya wow kalau itu bener terjadi gila gitu ya karena para Avengers juga di Avengers 2015 tersebut di komik juga melawan Mr. Gripen ini juga susah payah gitu ya sampai akhirnya Thor memukul kepalanya dengan Jolnir yang membuat Mr. Gripen ini kembali ke glitch time streamnya dan kembali ke motivator dan akhirnya menghilang dari abad ke-21 sampai detik ini kita belum tahu nasib dari Mr. Gripen di dalam komiknya dan jangan-jangan dugaan kita adalah dengan para Avengers ini memukul si Mr. Gripen dan membuat dia kembali ke timeline ataupun multiverse itu adalah memang misi utamanya untuk membuat dia bisa terbebas dan menguasai multiverse lagi jadi kalau disangkut pautkan cerita di dalam komik tersebut dengan di dalam filmnya itu nyambung banget dan gue setuju gitu memang kita belum terlalu kenal belum banyak orang yang tahu Mr. Gripen siapa karena ini juga varian yang cukup rahasia gitu tapi ya sama seperti Victor Tamley yang gelagatnya berbeda banget dan kayak diremehkan oleh varian Kang yang lainnya Mr. Gripen pun bisa bernasib sama gitu apalagi jangan kan diremehkan sadar aja enggak jadi ini adalah plan B menurut gue yang bagus kalau Marvel masih mau melanjutkan Kang dinasti tanpa sosok Jonathan Major sekali lagi Mr. Gripen ini baru potensi sangat besar menjadi big villain yang ada di multiverse saga karena sudah disinggung sejak lama ya sejak tahun 2016 di Captain America Civil War bahkan sempat dikatakan bahwa Tony Stark pindah karena dia sudah menjual Stark Tower kepada sosok yang misterius Kingpin enggak mungkin misterius dong orang udah kenal dengan Kingpin gitu ya siapa lagi kalau Mr. Gripen Mr. Gripen tiba-tiba datang entah dari antah berantah mungkin dia main saham, main kripto tiba-tiba jadi kaya raya gitu ya akhirnya membeli Stark Tower disetujui juga sama Tony enggak punya kecurigaan apa-apa karena dia tidak kenal dengan sosok Mr. Gripen ini eh ternyata dia adalah varian dari Kang jadi itu bener-bener wow kalau bener terjadi itu adalah menurut gue langkah yang cerdih dan gue setuju banget dengan konsep ini daripada ucuk-ucuk cepet-cepet datengin Miss Doctor Doom gitu ah udah gitu bahkan Doctor Doom di beberapa penampilannya di live action sebelumnya belum yang terlalu fenomenal-fenomenal banget kan tentu untuk Doctor Doom butuh development karakter yang jauh lebih panjang lagi agar orang tuh aware agar orang tuh lebih ngeri serem enggak yang tiba-tiba dateng boom jadi villain utama enggak bisa kayaknya belum terlalu dapet gitu ya tapi kalau mereka memutuskan Doctor Doom ya silahkan gitu kemudian juga beberapa easter egg untuk kedatangan Mr. Gripen adalah di serisnya Hawkeye ketika si Ken bisa menanyakan kemana kita pergi apakah kita bakal ke rumah aman ataukah kita ke Avengers Tower langsung si Clint Barton bilang bahwa enggak itu udah dijual sama Tony Stark beberapa tahun yang lalu nah yang menariknya adalah di seris Hawkeye tentu saja Clint Barton kenal dong dengan Kingpin sejauh ini gitu ya jadi kalau memang Kingpin yang beli Stark Tower tentu dia tahu dong pasti dia bilang ini dibeli sama si Kingpin mungkin kayak gitu ya tapi ini enggak dia enggak bilang apa-apa jadi ini bener-bener kayak plot hole yang disusupi oleh Marvel untuk ruang nantinya varian Kang yang lainnya nah sejauh ini bagaimana menurut kalian dengan teori ini yang gue baru kepikiran dan ini sebenarnya udah lama sih ditulis di beberapa artikel dibahas para YouTuber tapi gue jadi ingat aja gitu wah jangan-jangan Mr. Griffin ini bisa menjadi plan B dari Marvel sejauh ini yang tidak terduga-duga oleh para teoritis gitu ya karena udah lama banget teori-teori kayak gini gitu ya jadi tentu saja menurut gue gue mengajukan lagi bahwa teori ini sangat layak untuk menjadi cerita utama dari Multiverse Saga ya setidaknya sebelum Secret Wars ya sebelum kalau mereka memang bener-bener pengen memunculkan Beyonder bisa saja diselipkan juga memunculkan Dokter Doom bisa saja nanti di Secret Wars tapi untuk yang sekarang tentu ada harus ada penyelesaian dong dengan hilangnya para He-Remains variant ini hilangnya para Kang variant ini kemana orangnya satu stadion itu gitu ya jadi perlu dijelaskan gitu ya dibantai oleh TVA TVA kelelahan mungkin minta tolong sama Deadpool kemudian juga sudah hilang eh tiba-tiba ada lagi sosok Mr. Griffin yang gak terdeteksi selama ini wow thank you buat teman-teman sudah menyelesaikan video ini sampai akhir kalau kalian belum subscribe channel ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe karena agar channel ini cepat naik cepat juga kita akan membahas-bahas metari materi terbaru yang selalu up to date yang berguna juga untuk kita semuanya guys sub indo by broth3rmax